Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapapun yang menyaksikan video ini berharap semakin bahagia, semakin sehat dan semakin berlimpah rezekinya Setelah sekian lama saya tidak membuat video yang berhubungan dengan eksplorasi ngemat Nah di video kali ini saya akan mengeksplor ngemat untuk ngemat tokoh yang ada di buku ini Jadi saya sedang membaca buku ini Isi otak orang-orang terkaya di dunia Nah salah satunya tokohnya ada Jack Ma Tentunya banyak yang sudah mengetahui siapa itu Jack Ma Salah satunya yang memiliki situs Alibaba Nah disini saya akan melakukan ngemat untuk bisa mendapatkan tentunya pembelajaran Apa hal yang bisa saya dapatkan dari perjalanan hidup Jack Ma Selain itu selain saya membaca dari buku ini Perjalanan hidup saya pun ingin merasakan langsung pada momen-momen tertentu di dalam kisahnya Jack Ma Jadi saya ketika ngemat kan kita bisa merasakan langsung apa yang kecenderungannya dirasakan oleh orang tersebut Nah kita akan mencoba menelusuri Apa sih yang bisa kita ambil pembelajaran Khususnya bagi saya ya Apa yang bisa saya rasakan dan bisa saya dapatkan dan saya bisa terapkan juga Saya bisa tetapkan sumber daya itu untuk diterapkan dalam keseharian saya untuk mencapai goal-goal tertentu Tentunya banyak orang sudah mengetahui bahwa Jack Ma lahir bukan dari keluarga yang kaya Bukan dari keluarga yang hartanya berlimpah Nah sehingga menarik ketika Jack Ma mencapai kesuksesan saat ini Dimana termasuk orang yang terkaya di negerinya Jadi langsung saja jika melihat dan saya membaca ceritanya melalui buku ini Ada satu momen dimana Jack Ma ini dia menanyakan pendapatnya ya Menanyakan kepada teman-temannya pendapat dari rencananya Ataupun proses yang sedang dijalani membangun bisnis di internet Nah berdasarkan cerita disini ada 24 orang yang dia tanyai Ternyata 23 orang bukan mendukung justru meminta Jack Ma untuk tidak meneruskan bisnisnya Karena mengetahui bahwa Jack Ma bukan orang yang backgroundnya di bidang IT Sehingga 23 orang tersebut menyarankan untuk tidak melanjutkan Nah ada satu orang yang secara tidak langsung dia menyampaikan mendukung kepada Jack Ma Nah tentunya dalam kondisi seperti itu dimana banyak orang yang menyarankan untuk tidak melanjutkan Dan hanya satu orang yang mendukung dia Tentunya tidak mudah kan Nah kira-kira apa yang dirasakan oleh Jack Ma Sumber daya apa yang bisa kita copy dari Jack Ma dengan ngemak Nah kita coba lihat ya Namun sebelumnya Supaya saya bisa merasakan perbedaannya Saya mencoba untuk ngemak terkoneksi dengan Jack Ma pada saat ini Kecederungannya saat ini seperti apa Artinya tentunya setelah sukses ya Setelah dalam kondisi sukses Jack Ma-nya Kita coba Saya coba akses Saya coba ngemak ya Jack Ma Sampai jumpa 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 ok yang saya rasakan lebih cenderung kondisinya lebih ke seperti sedang menyampaikan sesuatu ya jika demikian biasanya lebih cenderung dominan itu yang cenderung ada pada dirinya saya sih melihatnya pada saat ini dan saya merasakannya ya seolah jekma ini saat ini kondisi kecenderungannya saat ini lebih cenderung terasa lebih banyak ingin menyampaikan sesuatu baik itu dalam bentuk misalnya mengajarkan sesuatu melatih sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu cenderung keinginan untuk berbagi dalam bentuk apa yang dia sampaikan mungkin kata-kata inspirasi dari dia cenderung besar yang saya rasakan sih seolah seperti itu ya jadi cenderung ingin berbagi ingin berbagi pengalaman mungkin atau apapun inspirasi yang saya rasakan sih seperti itu oke kita coba akses ketika jekma di tahapan di tahapan di tahapan di mana dia sedang mungkin ya sedang dalam kondisi perlu 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 pendapat ya tadi di saat ketika dia meminta pendapat kepada teman-temannya apa yang dirasakan sampai dia memutuskan untuk tetap melanjutkan bisnisnya saya coba akses ya di momen tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya coba disconnect terlebih dahulu mungkin yang saya rasakan pada momen tersebut tadi sepintas seperti sedang berpikir ya memikirkan mempertimbangkan saya saya rasakan sih dia tetap mungkin walaupun minta pendapat kepada orang lain ada ada dia pun mencoba untuk merenungkan dan mencoba untuk melakukan perhitungan-perhitungan membayangkan memvisualisasikan dan akhirnya dia percaya dengan keyakinannya dia sendiri walaupun tadi ada yang menyampaikan seperti itu itu sebagai referensi untuk dia dan akhirnya dia memutuskan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan ada momen di mana dia pun mempertimbangkan sendiri walaupun dia sempat bertanya juga kepada orang-orang jadi ya mungkin pembelajaran yang bisa diambil memang kita perlu yakin dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita walaupun seandainya tadi ada banyak orang yang tidak mempercayai tentang tujuan kita tapi ketika kita yakin kita berusaha sungguh-sungguh maka benar-benar bisa terwujud apa yang kita tuju saya pun penasaran jika mundur lagi ke belakang di saat dia kuliah sebetulnya seperti apa sih ya apakah memang sudah dari saat dia kuliah begitu punya punya jiwa yang spirit yang kuat begitu untuk mencapai sesuatu saya coba coba untuk akses jekma di saat dia masih kuliah kita coba ya masih kuliah ternyata dia kuliahnya justru di keguruan di keguruan dan ilmu pendidikan ya kita coba sehingga memang jiwa akhirnya pun ketika dia sudah sukses jiwa ingin mengajarnya mungkin kuat karena dia pernah kuliah di keguruan kita coba akses jekma saat kuliah selesai saya diskonek kaki bergerak terus sepertinya sedang kayak orang naik sepeda atau apa saya tidak tahu apal sedang lari saya coba ambil titik yang berbeda jekma jekma saat kuliah sepertinya jekma sepertinya Oke saya disconnect yang kerasa memang salah satu salah satu sumber daya yang bisa kita ambil pelajarannya untuk Jack Ma sendiri saya saya merasakannya dia seorang pengamat ya jadi mungkin tadi juga saya merasakan ketika di bangku kuliah dia suka mengamati sesuatu jadi memang orang-orang yang suka mengamati sesuatu mungkin bisa melihat sesuatu dari sisi-sisi yang berbeda dibandingkan dengan orang lain ya ada sesuatu yang dia bisa menemukan sesuatu peluang-peluang ya peluang-peluang yang yang bisa jadi tidak terfikirkan oleh orang lain jadi sumber daya salah satu mungkin modal yang cukup kuat adalah pada diri Jack Ma adalah pengamat awalnya adalah mengamati dia mengamati sesuatu sejak zaman kuliah saya melihat memang dia cenderung seneng mengamati sesuatu melihat sesuatu begitu dia 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 lihat dia mungkin pelajari diamati dia dia renungkan dia telusuri begitu nah akhirnya dia ketika dia keluar negeri berdasarkan cerita yang ada di sini dia pun mendapatkan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain yang dia kerjakan bukan nah saya sih melihatnya seperti itu salah satu yang saya rasakan sendiri yaitu ketika ngemat Jack Ma modal yang cukup besar pada dirinya adalah dia cukup kuat dalam mengamati sesuatu sehingga dia bisa mendapatkan hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain atau belum terfikirkan oleh orang lain kayaknya neokortex ya kalau mendasarkan kecenderungan otak ada neokortex limbik sama brainstem bisa jadi saya menduganya Jack Ma lebih cenderung ke neokortex sepertinya dia senang mengamati menganalisa begitu ya Oke mungkin cukup sampai di sini eksplorasi ngematnya untuk Jack Ma berharap ada pembelajaran yang bisa didapatkan jika anda suka dengan video ini silahkan like videonya dan boleh share melalui tombol share yang ada di bawah video ini dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan tentunya klik gambar loncengnya agar bisa mengikuti terus video yang saya upload di channel YouTube saya ini Terima kasih dari saya berharap siapapun yang menyaksikan hingga akhir video ini semakin bahagia semakin sehat dan semakin berlimpah rezeki nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati